yos oke pagi guys hari ini gue mau bahas soal lensa bokeh paling keren yang pernah lu lihat buat Canon EOS M100 apalan tuh Tom 7Artisan 35mm f1.2 1.2 pokoknya gila-gilaan banget terus bentuknya kalau misalnya kalian lihat ini sangat-sangat vintage vintage-vintage banget apalagi kalau misalnya kalian tambahin si lens hoodnya yang dari metal terus keren lagi kenapa ini lensa gue rekomen karena terus terang gue pernah rekomen lensa lain cctv lens itu 35mm f1.6 mereknya fujian dan ini bener-bener bisa ngalahin walaupun harganya bedalah ya kalau misalnya si fujian itu sekitar 500 ribuan ini memang harus upgrade sedikit kalau gak salah harganya 1.5 sampai 2 juta harganya nah dengan harga segitu tapi kalian bakal dapetin lensa bukan 1.2 terus buat apa tuh bukaan 1.2 nah kalau buat kalian yang suka OOTD buat kalian yang suka portrait atau kalian suka artistik bokeh ini lensa gak ada matinya ini lensa bakal create bokeh yang cakep banget dengan resolusi yang super super tajem tajemnya gila-gilaan bahkan dibukaan 1.2 1.2 agak soft sedikit tapi kalau kalian ngejar yang artistik ya gak apa-apa lah ya soft-soft sedikit lah ya nah terus habis itu close focusnya juga sampai 35 cm jadi kalian kalau mau foto kaneman atau foto apa terus bokehnya yang bener-bener blur banget jadi ada separasi antara background sama foreground terus kalian mau foto temen kalian berdiri nih terus di belakangnya bokeh semua kan banyak sih yang nanyain Tom gimana caranya OOTD supaya kelihatan backgroundnya blur atau bokeh padahal full body nah lensa ini 35mm f1.2 dan lensa ini gak tele-tele banget jadi kalian gak perlu mundur banget untuk dapetin capture 1 full body nah terus habis itu juga karena lensa ini full metal jadi memang agak agak berat sih cuma karena kecil ya oke lah liat kayak bentuk ya ini di Canon SM100 loh kecil banget kan hehehe terus next fiturnya eh dia itu punya namanya clickless aperture nah ini gunanya buat kalian yang demen video nih jadi kalian bisa ubah aperture dari 1,2 ke F berapa nih ya F16 gak bunyi nih gak click 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 ya kan jadi kalau kalian mau ubah on the go gitu enak terus smooth ring ini fokusnya smooth banget dari suaranya kan hehehe kalau misal kalian bandingin sama yang 35mm 16 kadang-kadang suka ada keset 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 gak jelas gitu loh kalau ini kayak smooth banget jadi enak banget sih dipakenya terus kalau kalian ada kesulitan nih eee untuk focusing tom gua focusing susah nih kalau manual-manual beginilah nah untungnya di Canon M100 ini ada namanya eee peaking jadi fitur peaking ini tempat-tempat gimana fokus itu nanti ada garis-garis merahnya atau garis biru atau garis kuning lah ya jadi disitu posisi paling tajam jadi walaupun kayak sekarang gua video backlit begini atau foto backlit juga tetep kelihatan separasinya oke hmm gak terlalu banyak kayaknya yang bisa gua bahas dari lensa ini tapi gua sih gua bakal kasih lihat kalian contoh-contohnya biar puas ya kan gimana sih di 35mm 1,2 gimana sih di 1,4 apakah tajam atau enggak ini semua real life foto gua gak teknis jadi kalian lihat aja gimana hasilnya kalian yang design oke namanya Seven Artisan 35mm f1,2 kalau buat kalian yang gak punya Canon tenang aja mirrorless kamera yang di support tuh banyak jadi asal mirrorless semuanya di support bisa buat Fuji bisa buat eee Nikon ada enggak ya Nikon seri J gua gak tau karena sensornya 1 inch nah jadi kalau misalnya seri Micro Forted di support Fuji Sony sama Canon oke kayaknya gitu aja gua kasih lihat contoh-contoh video biar cepet contoh-contoh foto semoga kalian suka see you again next time ya bye oke ini adalah filter yang biasa gua pake untuk lensa ini karena lensa ini bukannya 35mm f1,2 karena bukannya 1,2 jadi kalau misalnya kalian mau foto bokeh nih di siang terik kayak begini nah itu biasa suka gak dapet padahal speednya udah dihajar abis-abisan misalnya sampai seper 6400 apa sempat 8000 tapi tetep aja tuh gak bisa dibuka 1,2 fotonya over nah gua pake ND filter ini sebenernya kayak kacamata hitam lah ya sunglasses buat si lensa kalian jadi kalian bisa pasang nih jadi kalian ada kacamata hitam nih di depan lensa nih dengan demikian jadi kalian bisa tetep dibukan 1,2 walaupun siang bolong kayak begini itu sih gunanya sih ini biasa yang gua pake kalau ditanya Tom lensa ini bisa buat vlogging gak sih ya bisa tapi muka mulu nanti kelihatannya ini kalian bisa lihat bokehnya cakep banget gak guys di sebelah sini guys gak ada lagi lensa yang bisa bokehnya sampai segininya loh keren ya sayangnya manual cuma worth it lah dan tengok tengok Terima kasih telah menonton!